Mereka bilang ini seribu rupiah. Iya kan? Tapi makin lama di dalam isi riba, seribu rupiah yang dulu bisa dipakai untuk membeli 50 kilogram emas pada tahun 1946, ketika pertama kali dipergirkan rupiah, hari ini diberikan tukang kemarah kira pun tidak mau. Maka mereka ganti gambarnya dengan Soekarno-Hatta, laulnya ditambah dua menjadi seratus ribu. Yang 99 ribu dari mana? Iya kan? 99 ribu dari mana? Dan kalau ini kita belah dua. Di belah empat, mau saya kasih empat mahasiswa. Kemana samannya tadi itu nilainya? Ini seperti sihirnya Fir'aun, yang menjadikan tali sebagai ular. Nah orang Amerika bilang, saya juga punya kertas sendiri, namanya green bag. Tapi kertas saya punya 10 ribu kali lupa dari kertas saudara. Jadi kalau bapak ibu sekalian adik-adik pergi ke Washington sana, ke New York, bawa uang 100 ribu. Belum tentu mahasiswa punya uang 100 ribu kan? Harus bekerja dua hari untuk mendapatkan uang 100 ribu. Pergi ke Washington, saya mau beli Coca-Cola satu botol. Apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Ini kertas funny, this is funny paper, tidak laku. Tapi siapapun datang ke Ternate dengan 100 dolar, you punya cengkeh, berikan pada saya. Saya mau beli, you punya Coca-Cola, tapi saya minta satu truk. Apa yang kita lakukan? Kita berikan Coca-Cola satu truk, karena mereka bilang, mereka bisa yakinkan kita, selembar kertas mereka 10 ribu kali lipat dari lembar kertas kita. Dan mereka bilang, kita punya kertas tidak laku, mereka punya kertas laku di seluruh dunia. Betul enggak? Dengan cara itulah seluruh cengkeh Ternate habis. Pala Ternate habis. Seluruh kekayaan Ternate habis, hanya diganti dengan byte computer. Dengan cara itulah kemiskinan dan pemiskinan dilakukan oleh para bankir. Jadi banking is crime. And bankers are the criminal. Dengan sihir ini. Nah, dan ini baru satu fase. Saya minta satu tahap lagi untuk menjelaskan dengan uang kertas yang sudah merupakan kezoliman ini. Itu menjadi berlipat ganda, zolimnya, melalui banking system. Dimana ini digelembungkan. Kalau tidak ada bank, kalau saya punya uang 100 ribu, dipinjam oleh Ustadz Nur. Maka uang saya habis. Saya akan memiliki kembali kalau dikembalikan. Tapi dengan banking system, kalau uang ini saya hutangkan, dia beranak pinak. 20 kali lipat. Uang 100 miliar, kalau ditaruh di bank, maka bank detik itu mencatatkan dalam bukunya. Uang 100 miliar. Betul enggak? Dan itu dilegalisir oleh pemerintah. Bahwa you boleh mengakui itu sebagai milikmu. Dan bagi bank, uang titipan ini liability. Maka dia harus sewakan. Dia harus pinjamkan. Dengan bunga. Kepada orang yang mau beli rumah, tidak bisa beli rumah. Mau beli mobil, tidak bisa beli mobil. Jangan khawatir, saya beri kredit. Tapi harus tahan-tahan 10% untuk cadangan. Iya kan? Dan semua orang dibikin miskin. Misi pokok bank adalah membuat semua orang miskin. Supaya tidak mampu membeli apapun kecuali berhutang melalui bank. Maka ketika 100 miliar ini diterima bank, maka dia bisa mengutar itu 20 kali. Dengan bunga katakanlah 10%. Maka dia akan mendapatkan dari bunganya saja 180 miryad. Jadi kalau bank bilang, saya ngasih bunga hanya 10%, dia akan mendapatkan 200%. Dan dari pokoknya yang dia putar itu, maka dia akan mendapatkan 20 kali 90 miryad. Coba lihat. Maka terciptalah uang 1,9 triliun. Hampir 2 ribu triliun. Padahal uangnya berapa tadi? 200 miryad. Yang 1,8 triliun dari mana? Angin, sihir. Tidak ada. Itu sebabnya setiap bank dijaga oleh Satpam. Supaya mengesankan bahwa di bank ada uang. Tidak ada uang di bank. Itu kenapa setiap pegawai bank pakai jas, pakai dasi. Supaya orang yakin bahwa uangnya dijaga dengan baik. Karena di situ tidak ada uang. Dan itu sepenuhnya penglabuan. Jadi bank itu adalah arisan berantai. Kalau kita datang mengambil uang, Tapi orang bisa bilang, Tapi kalau saya mengambil uang di bank kok ada? Uang siapa yang diberikan? Uang Anda sudah tidak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah tidak ada. Membuktiannya gampang. Datang pada hari yang sama, Minta, saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau Anda dapat uang. Kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Uangnya tidak ada. Tapi yang perlu dipahami adalah akibatnya. Kalau kita tadi punya uang 100 ribu, Di sini ada satu handphone, Maka berapa harga handphone ini? Si Terry 4 ribu sekarang kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100 ribu. Ya kan? Tapi ketika ini digelombongkan menjadi 2 juta, Sementara sumber daya alamnya tetap, Berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Lihat ya, Dulu ketika Republik Indonesia didirikan, Uang yang pertama dicetak adalah 1 sen. Paling besar 100 rupiah. 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain, Tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu, 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, Jangan khawatir setiap rupiah, Saya jamin dengan setengah gram emas. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 1946. Nah tapi lihat, Karena uang kertas itu sihir, Dicetak-dicetak-dicetak makin banyak, Nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, Cengkehnya tetap, Palanya tetap, Tapi nilai uangnya yang merosot. Maka mulai tahun 52, Ini pertama kali by the way, Ini Bank Indonesia baru muncul tahun 42, Eh 52. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, Dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, You mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, Ganti dengan Bank saya, The Jebus Bank, Menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, Ganti dengan uang saya, Gilders yang kemudian berubah, Menjadi uang Bank Indonesia. Oke. Nah begitu muncul tahun 52, Rupiah sudah mulai tidak laku. Dibigilah uang seribu rupiah. Ringkas cerita, Tahun 57, Uang seribu sudah mulai tidak laku. Dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, Pertama kali muncul 64, Uang 10.000 rupiah. Pak Kano bilang, Kita sudah terlalu miskin. Maka uang seribu digunduli menjadi, Satu rupiah. Yang dibuat senering. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi. Karena uang kertas adalah penipuan. Worthless. No value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, Dia bikin uang 50.000 rupiah. Dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain. Inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda, Bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda, Berarti semakin miskin. Bisa diikuti. Maka ketika terjadi krismon, Rupiah makin tidak laku, Harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain, Kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul gak bu? Saya tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka, Kedua pilihannya. Pilihan pertama adalah, Mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin. Komputer sudah gak bisa menghitung. Kalkulator gak bisa menghitung. Heng. Terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya. Redenominasi. Jadi redenominasi, Itu bukan untuk mengatasi inflasi, Tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah penglabuan, Di atas penglabuan, Di atas penglabuan, Di atas penglabuan. Jadi secara real, Uang 100.000 ini dulu, Ketika Pak Harto masih berkuasa, Menjelang jatuh itu, Kalau dibelikan telur, Dapat 50 kilo. Masih ada yang ingat gak bu? Kali ibu-ibu ingat pasti. Satu kilo telur harganya 2.000 rupiah. Begitu Pak Harto jatuh, Dibilang ini gara-gara krismon, Uangnya sama. Walaupun ini belum ada waktu itu. Karena ini masih 50.000 aja udah besar waktu itu. Uang yang sama dengan telur yang sama, Tiba-tiba dibawa ke pasar, Saya mau beli telur. Bu, hari ini tidak dapat 50 kilo lagi, Hari ini cuma dapat 13 kilo. Karena daya belinya, Telur sekarang 7.500. Dan hari ini, Kalau di pasar ternate, Berapa bu harga telur? Sekilo? Hari ini. Di Jakarta 20.000. Dan telurnya sama. Satu kilo itu isinya 16 butir. 17 butir, 80 butir. Uangnya sama. Tapi hari ini, Kalau dibelikan telur hanya dapat 5 kilo. Kemana yang 45 kilo? Itu yang mereka rampok. Itu yang mereka rampok. Dengan melalui apa yang mereka sebut? Inflasi. Tapi sebenarnya dengan cara Penggelembungan uang. Kertas yang terus-menerus di Nilai. Nah, satu lagi Pak ya. Saya minta. Ini karena penting sekali. Ini penting sekali. Nah, sistem zolim ini Kemudian difikskan dalam satu sistem politik Yang disebut nation state. Pada level global. Karena judulnya kan globalisasi uang. Jadi, Negara bangsa Itu diciptakan oleh para bankir Pada abad ke-20. Jadi waktu Indonesia merdeka, Singapura merdeka, Malaysia merdeka, Afrika merdeka. Itu bukan kemerdekaan spontan. Tapi di-design. Di-design karena kalau dulu Mereka mau merampas cengkeh orang Ternate, Mau merampas pala orang Ternate, Dia harus bawa serdadu ke sini. Dia harus ambil cengkeh dan palanya. Repot kan? Maka dengan menciptakan uang kertas, Mereka tetap bisa mengambil cengkeh orang Ternate, Mengambil pala orang Ternate, Tanpa harus kirim serdadu di sini. Dan karena itu, Yu saya kasih merdeka. Tapi Yu, Satu, Mesti bikin bank sentral, Kedua pakai uang kertas. Supaya saya tetap bisa membeli Satu barrel minyak Anda dengan harga 4 sen dolar. Karena mencetak uang ini biayanya hanya 4 sen. 500 rupiah. Jadi berapapun Harta yang kita punya, Bisa dibeli dengan cara itu. Nah, Lalu, Tadi saya sudah ceritakan, Uang kertas itu, Dimunculkan bersamaan dengan konsep negara, Nasional, Plus hutang negara. Yu boleh merdeka, Tapi Yu miskin. Rakyat penyakitan, Rakyatmu bodoh. Tapi jangan khawatir, Saya punya uang. Sekolahkan rakyatmu, Bikin pembangunan, Saya kasih hutang. Iya kan? Nah, Jadi tugas pemerintah itu, Republik, Adalah satu, Mengambil hutang dari bank, Menghabiskan hutang itu, Melalui apa yang disebut APBN, Lalu, Dulu mereka tanya, Jadi bagaimana saya membuat APBN? Jangan khawatir, Sekolahkan, Anak-anak perintah kamu, Ke Berkeley, Ke Chicago, Ke Harvard. Mereka dididik, Untuk membuat pembangunan. Lalu dikasih paket hutang, Dan diajari, Kalau gak bisa, Kirim konsultan, Seperti John Perkins, Dan sejenisnya. Lalu ada satu peranyaan, Bagaimana kami membayar hutang kami, Kalau begitu? Mereka bilang, Yu punya 200 juta rakyat, Pajak kiraat kalian. Pajak kiraat kalian. Kalian punya, Pala, Punya cengkeh, Habisi hutan kalian. Karena Yu, Membayar hutang, Kalau kita hutang, 5 miliar dolar setiap tahun, Apa mereka kasih berkopor-kopor dolar? Apa yang mereka kasih ke kita? Mereka hanya mengetik di komputer, 5 miliar dolar, Ting, Masuk ke, Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia tinggal kirim, Ting, Ke Bapak Penas. Bapak Penas, Ting, Ke depan teman-teman itu. Tapi ketika kita mau membayar hutang mereka, Bisa kita mengetik di komputer, 5 miliar dolar, Ting, Dibayarkan ke Bank Dunia, Gak bisa, Yu mesti punya devisa. Dari mana kami punya devisa? Yu mesti beli dolar kami. Caranya, Tebang hutang kalian. Habisi boksit kalian. Habisi mineral kalian. Betul gak? Nah, Jadi, Itulah yang terjadi, Di dalam sistem, Fear on sekarang ini. Bahwa pemerintah, Itu didesain, Hanya untuk mengambil hutang dari bank, Menghabiskan oleh APBN dan proyek, Kemudian memajak kirakyat. Karena itu, Pajak semakin hari, Semakin tinggi, Semakin banyak, Semakin tinggi, Semakin banyak. Gitu. Nah, Jadi kalau digambarkan, Seperti ini, Ya kan? Wilayah domestik, Nasional, Itu adalah demokrasi, Supaya kalau 5 tahun, Harus ganti. Kalau ada presiden, Ada perdana menteri, Yang tidak nurut, Para para bankir, Out. Tapi para bankir, Tidak pernah berganti, Mereka temurun, Perusahaan swasta, Anak beranak pinak, Ini kira-kira hanya 400 keluarga, Di dunia ini. Yang menguasai seluruh, Sistem, Keuangan dan, Politik. Jadi kita ini sekarang, Utangnya tiba-tiba sudah 2.100 triliun. Padahal tahun, Waktu Pak Arto jatuh itu, Utangnya hanya berapa? 50 miliar dolar, 500 triliun. Sekarang sudah 2.000 triliun. Dan begitu, Kurs dolar berubah, Utang kita nambah. Gitu. Dan BI tidak pernah memenuhi janjinya, Karena tugas POOP BI adalah, Menjaga stabilitas kurs, Tidak pernah bisa. Dan tidak akan pernah bisa, Apapun yang dilakukan, Karena memang tidak ada nilainya. Gitu. Nah jadi, Sebagai penutup, Maka apa yang harus kita lakukan, Adalah melakukan, Membalik seperti yang mereka dulu lakukan. Yang mereka dulu lakukan adalah, Mengambil emas dan perak, Dari orang tua kita. Mereka lebur menjadi batangan, Dia simpan di berangkas, Dan kepada kita dikasih, Toilet paper ini. Kata Mahathir Muhammad. Maka yang harus kita lakukan, Sekarang sebelum ini jadi, Jadi apa? Oncom. Lebih berharga oncom. Tukarkanlah menjadi emas dan perak, Menjadi dina dan dirham. Dan gunakan untuk muamalah. Karena Nabi sudah mengatakan, Akan datang satu zaman, Dimana yang semua yang kamu miliki, Tidak ada harganya. Kehabisan nilai. Kecuali dina dan dirham. Kecuali emas dan perak. Jadi kalau dilihat, Dolar dalam dinar, Atau dinar dalam dolar, Dalam 10 tahun terakhir, 2004, Itu cuma 54 dolar. Hari ini sudah di atas 250 dolar. Dan lihat, Menipunya uang kertas ya, Kalau kita pakai untuk menyimpan, Naik haji, Kalau Anda menabung dolar, Maka tiap tahun naik. Saya sudah hitung ini. Ini valid sekali. Naik setiap tahun itu, Tiga setengah persen. Kalau Anda menyimpan rupiah, Setiap tahun naik 5 persen. Tidak nyampe-nyampe. Tapi kalau Anda menyimpan dinar, Maka dia akan turun 8 persen. Setahun. Jadi tahun 2000, Naik haji, Butuh uang 21 juta rupiah. Kalau dinar, Butuh 71 dinar. Tapi hari ini, Kalau mau naik haji, Butuh hampir 40 juta rupiah. Dengan dinar, Cukup dengan 16 dinar. Jadi dulu kalau punya rupiah, Naik sehaji satu orang, Sekarang sampai Dubai, Suruh pulang. Tidak cukup uangnya. Tapi dengan dinar, Dulu naik haji satu orang, Sekarang bisa naik haji empat orang. Dengan kata lain, Kalau bapak ibu sekalian, Serahkan cengkeh bapak ibu sekalian, Dan menerima uang kertas, Anda empat kali miskin. Detik itu juga, Dalam konteks ini. Maka serahkanlah cengkeh, Dan katakan, Saya mau serahkan cengkeh, Bayar kami dengan dinar. Bayar kami dengan dirham. Saya serahkan pala kami, Bayar kami dengan emas dan berak. Saya tidak mau uang palsu ini, Uang uangan ini. Saya mau uang yang sebenarnya, Uang dari Rasul S.A.W. Dan harga minyak, Ini palsu semua. Dibilang minyak naik, Turun naik, Tidak ada minyak naik. Kalau dengan dolar, Dia naik terus. Tapi dengan dinar, Dia flat. Sekali lagi, Bahwa sumber daya alam, Itu terbatas. Maka alat tukar pun harus terbatas. Jadi ketika kita menggunakan kertas, Ini begel-gelembungkan. Tapi ketika Anda menggunakan emas dan berak, Ini sama. Maka sekali dia punya alat tukar, Nilai tukarnya, Dari zaman Rasul S.A.W. Seekor kambing, Hari ini satu dinar dapat seekor kambing. Dari zaman Nabi dapat seekor ayam, Satu dinar, Hari ini dapat seekor ayam. Tidak ada yang berubah. Sekali lagi, Pemiskinan itu adalah dibikin oleh sistem. Dan tadi sudah disampaikan, Bahwa dari tahun ke tahun, Di dalam slide yang sebelumnya, Dalam penjelasan itu, Bahwa dinar dan dinar itu, Selalu dicetak oleh para Sultan. Jadi lihat, Ketika para Sultan berkuasa, Para Sultan berikan emas dan berak. Pada rakyat. Para Sultan kemudian disingkirkan, Diganti oleh para bangkir, Emas dan berak mereka ambil, Diberikan kertas. Itu yang terjadi, Dari abad ke-19. Maka Alhamdulillah, Pada hari ini kita melihat, Bahwa kesultanan sudah kembali, Dengan dinar dan dirham. Dan ini adalah, Awal berakhirnya sistem riba. Ini adalah awal, Dari janji Osman Tala, Aku suburkan sedekah, Dan aku hancurkan riba. Kehancuran riba, Ditandai dengan seperti apa yang dikatakan Nabi, Kehancuran mata uang kertas. Suka atau tidak suka, Terima atau tidak terima, Ini adalah awal kehancuran, Dan karena itu yang harus kita lakukan adalah, Supaya kita tidak ikut hancur di dalamnya, Kita song-song kembalinya dinar dan dirham. Dan itu berarti kembalinya sultania. Dan Ternate, Adalah awal dari kembalinya, Dinar dan dirham dan sultania. Bersama dengan, Kesultanan Cirbon. Bersama dengan, Kesultanan di Sulu. Jadi sekarang sudah ada ketiga sultan, Yang mencinta kembali dinar dan dirham. Dan ini akan mengawali, Kembalinya dinar dan dirham, Di seluruh dunia. Jadi kalau pada abad 15, Abad 16, Abad 17, Bangsa Ternate sudah sampai ke Madagaskar, Sudah sampai ke negeri atas angin di Spanyol, Maka pada abad 21, Kembali Ternate sampai Spanyol. Ternate sudah kembali sampai Afrika Selatan. Sudah sampai Eropa, Melalui dinar dan dirham, Yang berlaku di seluruh dunia. Orang Amerika tidak bisa mengatakan, Emas saya lima kali lipat dari emas saudara. Tidak bisa. Emas kami dari Ternate, Sama harganya dengan emas kalian. You satu dinar, Kami satu dinar. You satu dirham, Kami satu dirham. Itulah keadilan. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, Yang terakhir sekali, Saya ingin sampaikan, Dinar dan dirham yang kita bicarakan ini, Tidak ada artinya, Kalau berhenti hanya di dalam ruangan ini. Dinar dan dirham harus segera berkemerincing di kota Ternate. Dan Anda semua yang harus memulainya. Tadi dua orang, Sudah menyatakan diri sebagai relawan jawara, Jaringan, Wirausahawan, Dan pengguna Dinar dan dirham nusantara. Maka dalam waktu sebentar, Insya Allah di Ternate, Dari dua orang ini akan menjadi dua ribu orang. Yang menggunakan Dinar dan dirham. Dari dua ribu, Akan menjadi dua ratus ribu. Seluruh penduduk Ternate, Menggunakan Dinar dan dirham. Dan kanjeng Sultan, Dari beberapa waktu yang lalu, Sudah mulai membagikan zakat dalam dirham. Jadi di Ternate itu, Sekurangnya sudah ada seribu orang, Memiliki koin dirham. Yang dibagikan oleh Sultan. Dan itu adalah awal. Ini baru awal, Dari kembalinya Islam. Dan berakhirnya, Kedoliman. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, Marilah, Segera, Ya, Ular-ular Fir'aun itu, Kita akhiri, Dengan cara yang sangat mudah, Yaitu kita mentaati perintah Allah SWT. Allah SWT mengatakan, Aku halalkan berdagang, Dan aku haramkan riba. Dan uang kertas, Alah riba para excellence. Di dalam uang kertas ini, Ada dua riba sekaligus. Saya kira itu saja, Saya mohon maaf, Mengambil waktu agak terlalu banyak. Tapi ini penting, Karena spek clear semuanya. Ya, Karena ini baru pertama kali, Dibicarakan di Ternate. Demikian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.